Halo teman-teman beli ke channelnya Omuzo, nah di video kali ini Omuzo bakal memberikan info kepada kalian asal-usul dari Ultraman Dragulus teman-teman Nah so, gak usah lama-lama kita langsung lihat aja guys videonya kayak gimana, let's go guys Nah pada tahun 2018 ada acara dimana memperingati seri untuk Ultraman Leo guys dimana pada waktu itu aktor yang hadir antara lain adalah Ryumanatsu yang berperan sebagai Gen Otori atau Ultraman Leo dan juga Koji Moritsuki yang berperan sebagai Dan Moroboshi atau Ultra 7 guys dimana pada waktu itu ada Minato Minaga yang berperan juga sebagai Kaoru Umeida Nah pada waktu itu juga Koichi Sakamoto juga hadir dalam acara tersebut Nah Ultraman Leo sendiri adalah bagian dari era kedua Ultraman dimana Ultraman Returns, Ultraman Ace, Ultraman Taro dan Leo ditayangkan secara berurutan pada tahun 1971 sedangkan Ultraman Taro memiliki suasana hati yang lebih besar dan lebih fantastis dan Leo sendiri memiliki nada yang lebih dark dan juga menampilkan karakter Ultraman yang dianggap sebagai terakhir dari jenisnya guys Nah serial ini menekankan aksi karate yang intens atas penggunaan sinar energi dan efek khusus Arhan Ultraman Leo sangat terinspirasi oleh Burn It Up Dragon sebuah film yang dirilis setahun sebelum pemutaran perdana Ultraman Leo Nah serial ini berjuang untuk mendapatkan peringkat dan terpaksa mengadopsi elemen dengan harapan dapat memperkuat peringkatnya elemen termasuk pengenalan karakter-karakter Ultraman baru seperti Ultraman Astra dan juga perombakan besar-besar selama pertunjukan berlangsung Nah serial ini kemudian menjadi favorit berkat siaran ulangnya pada tahun 1978 dimana Koichi Sakamoto yang telah menyutra dari berbagai seri Power Rangers serta pertunjukan seperti Ultraman Jeet, Kamen Rider Force, dan juga Juden Sentai Karyor Yuger terinspirasi oleh Leo untuk sebagian besar aksi yang terlihat dalam Ultra Fight Victory pada tahun 2015 teman-teman Nah kedatangan Sakamoto Koichi ini juga disambut dengan sorakan besar ya pada acara itu setelah mengumumkan bahwa dia ingin membuat seri Ultraman Leo baru teman-teman Nah para pemain ini bercanda tentang hal seperti itu apa yang akan dimiliki seri ini bahwa Gen Otori akan menjadi petarung yang tidak efektif karena usianya sudah tua teman-teman ini pertarungan melawan usia tua itu sendiri bercandaan dari Sakamoto Koichi nah pada tahun 2022 Suburaya akhirnya mengumumkan Ultraman baru yang bertemas seperti Ultraman Leo guys yaitu yang bernama Ultraman Dragulos dimana Ultraman ini terlihat vibe-nya hampir sama ya dengan Ultraman Leo atau mungkin Dragulos ini bisa disebut dengan New Generation Leo guys Nah jadi gitu ya teman-teman ya asal usul dari lahirnya Ultraman Dragulos guys so kalau kamu suka video ini jangan lupa like dan subscribe channelnya Uzo Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax